Dengan beragamnya, spesies hewan di dunia tentu banyak hal aneh dan misterius yang sangat menarik untuk diketahui. Sebagai contoh, ikan yang bergigi mirip manusia. Sontak kabar ini jadi viral sekaligus bikin takut sebagian netizen. Nah, di video kali ini, hewan populer akan membahas penemuan hewan aneh dan misterius yang mungkin membuat kalian akan mengerjitkan dahi. Kalian mungkin sudah sering mendengar kucing berkepala dua, tapi pernah tidak kalian mendengarkan kucing bertelinga empat? Belum pernah, atau memang tidak pernah ada? Bahkan penggambaran tentang dewa sekalipun tidak pernah menjelaskan tentang kucing bertelinga empat. Mari kita bongkar kebenarannya. Yang pasti, kabar fenomena kucing bertelinga empat benar ada. Namanya adalah Midas, seekor kucing yang lahir di halaman belakang sebuah rumah di Ankara, Turki. Midas lahir dengan dua pasang telinga dan rahang yang cacat karena mutasi genetik. Tapi, mutasi ini tidak menghentikan kucing Turki ini menjadi sensasi internet. Menurut dokter hewan, Reshat Nuri Alan, meskipun penampilan Midas mungkin tidak biasa, kondisinya tidak mempengaruhi kesehatan ataupun pendengarannya. Berkat keunikannya, Midas kini memiliki 100 ribu lebih pengikut di Instagram. Kenis Dosemeci yang mengadopsi Midas berharap dengan popularitas Midas dapat mempujuk orang untuk mengadopsi hewan peliharaan daripada membelinya dari toko. Agar tidak ada lagi kucing yang ditelantarkan. Gimana? Kalian percayakan kalau ada kucing bertelinga empat? Kalian sudah percaya? Kalau sudah, bagaimana dengan yang satu ini? Ada yang tahu ini ikan apa? Dari bentuknya sama dengan ikan lele, kan? Tapi bagaimana dengan warna ikan ini? Apa mungkin cuma editan belakang seperti yang dilakukan orang ini? Ternyata, apa yang kalian lihat benar adanya? Seorang pemancing profesional Martin Glatz sampai terkejut saat ikan ini melompat keluar dan masuk ke perahunya. Menurutnya, seumur hidup ia sudah banyak menangkap banyak jenis ikan, termasuk lele. Namun belum pernah ada yang seperti ini. Faktanya, ikan ini bernama Seedfish atau Welsh. Dan memiliki nama ilmiah Silurus glanis. Welsh merupakan spesies lele besar yang berasal dari daerah luas di Eropa Tengah. Berada di selatan dan timur. Namun sangat jarang ditemukan sekuning warna pisang. Kebanyakan lele Welsh memiliki tubuh hitam kehijauan gelap dengan beberapa bintik-bintik kuning. Menurut NOAA, lele ini kemungkinan memiliki leosism atau kelainan genetik langka yang menyebabkan pengurangan pigmentasi pada kulit. Tapi mana yang lebih mengherankan dengan fenomena ini? Tampak seekor bayi buaya dengan kaki belakang yang mirip dengan sirip ikan. Beragam komentar pun bermunculan untuk menjelaskan fenomena ini. Mungkin saja ini hasil perkawinan silat antara Putri Duyung dengan buaya darat. Tapi kalau bukan, siapa yang bisa menjelaskan fenomenanya? Mungkin penjelasan dari akun Live Encyclopedia bisa memberikan sedikit pencerahan tentang fenomena ini. Menurut onggahannya, fenomena ini kemungkinan kelainan genetik. Habitat yang kotor atau mengandung limbah kimia mungkin menjadi penyebabnya. Mutasi memainkan peran penting dalam evolusi. Bisa jadi, kelainan genetik pada cemen ini akan mengarah pada pembentukan spesies baru. Coba bandingkan dengan metriorhynchus ini, yang terlihat mirip dengan cemen tadi. Tapi semuanya hanya spekulasi semata, dari akun Live Encyclopedia. Sementara sampai sekarang belum ada penjelasan secara resmi dari fenomena ini. Kalau penjelasan resmi tentang cemen bersirip tadi belum ada, apakah hal yang sama juga terjadi dengan kura-kura ini? Sebuah gambar yang dibagikan Cape Cod New England Wildlife Center memperlihatkan tukik terapin atau sejenis kura-kura dengan dua kepala dan enam kaki menopang tubuhnya. Kasus yang seperti ini sangat langka dan baru pertama kali ditemukan. Menurut para ahli, kondisi ini disebut dengan bisepali dan merupakan anomali yang dapat disebabkan oleh faktor genetik dan lingkungan. Hewan-hewan ini seringkali tidak bertahan lama atau memiliki kualitas hidup yang buruk. Untuk kepentingan penelitian, terapin dengan dua kepala ini dibawa ke Barnstable, Massachusetts, Amerika Serikat. Tapi kalian pasti akan bertanya, bagaimana mereka tumbuh ketika mereka akan makan? Hasil penyinaran, menggunakan sinar X. Tukik ini memiliki saluran pencernaan yang terpisah dan masing-masing dapat mencerna makanan. Jadi tukik ini sebenarnya berpotensi dapat hidup normal. Tapi se-mengherankannya tukik tadi lebih mengherankan lagi hewan yang satu ini. Ada yang tahu ini hewan apa? Atau hanya mainan yang terbuat dari silikon? Hewan populer mencoba mencocokkan gambar ini dengan Google Image. Dan hasilnya benar adanya dan hewan ini dikenal dengan nama Triops. Tapi apa itu Triops? Menurut para ahli, Triops adalah sejenis krutasea yang hidup di air tawar. Dan kalian tahu hewan jenis ini ternyata sudah ada sejak 200 hingga 350 juta tahun lalu. Selain itu, hewan ini juga tidak mengalami perubahan fisik atau evolusi. Tapi anehnya, meski tergolong hewan purba, ternyata Triops bisa dipelihara dan bahkan diperjual belikat. Hmm, ada yang mau pelihara? Nah, kalau yang ini justru mengemaskan. Dalam hal tertentu bahkan lumba-lumba sama cerdasnya dengan manusia. Ngomongin tentang lumba-lumba, kalian pernah dengar lumba-lumba pink? Mungkin terdengar agak aneh karena umumnya lumba-lumba warnanya seperti ini. Tapi jangan salah, keberadaan lumba-lumba pink memang benar-benar ada. Mereka hidup di wilayah Amazon dan dikenal sebagai Boto. Sebenarnya, lumba-lumba ini terlahir abu-abu, tapi seiring bertambahnya usia, warna lumba-lumba ini berubah menjadi pink. Hal ini karena perilaku, penempatan kapiler, pola makan dan paparan sinar matahari. Jantannya akan berubah menjadi merah muda saat memasuki usia dewasa. Sayangnya, spesies ini terancam punah.